Intro Siapa ayah? Ini si samsu Calon lakinya serok kaya Hah? Calon lakinya serok kaya Terus ayah gimana ayah? Lu terserah mau bagaimana kan lu? Lu kan udah lama kan ya Jalan sama bang Romy Tapi kok bang Romy gak pernah ngajak lu ke rumahnya sih Tau makanya Banyakan cowok Udah sekalian sama Romy aja tempat julia Bang Romy mau naik motor Enggak apa-apa sih Boleh kan? Ya udah nyak, pergi dulu nyak Pelan-pelan dong bang Edo Karena sakit burunya Surti ini Ya udah Masuk, cepat masuk Judia, Judia Sebentar Kamu hidupnya di depan aja ya Di depan? Iya biar Surti di tengah Biar dia leluhasa ya Assalamualaikum 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 Lo buluk ya? Kok tau sih? Ngapas jengkau lo sampe kemari Ya salah orang abis makan pete Ya meduk Saya duduk boleh kan? Boleh masuk masuk Agin gosok batu aja nih pak Gak ada nyang gosok lagi Hehehe Saya Bisa ngeramal sudare Sebab sudare Setiap harinya Selalu deket sama kambing Kok bisa tau sih? Dari baunya Sudare baunya sama Kambing bandot Emang setiap hari Saya ngangun kambing Hehehe Nah ini begini pak Saya dateng kemari Punya dia cuma seribu Maksudnya Kepengen diramal Kira-kira jodoh saya tuh kapan Terus Rezeki saya masa depannya gimana Saya minta tolong Itu maksudnya pak Ini Jodoh Rezeki Ma kesehatan Iya Hehehe Hehehe Teman apa Orang gimana Masih duit seribu Ngeramalnya Minta macem-macem Gue kerjain lo Kayak nenek nenek Ini ngerendeng aja Diem Gak tapak Tapak kaki Kok lapak kaki Biasanya dimana-mana orang ramal Tapak tangan Eh ini metode baru Yang lebih akurat Lebih pasti Tapi kagak ada sejarahnya Kaki mah diramal Gimana Tapi jadi tarik aja Udah putus Gimana sih Pertanah Gimana pak? Baunya bau ya pak? Maaf pak Tadi saya jalan ke sawah Kebetulan Kebetulan Ada yang saya injek Kuning-kuning tuh Gak tau Baunya Agak sangit ya pak Yaudah diem loh Emor nasib gue Nah Nah Bener-bener Kalau saya baca Tapak kaki sodare Iya bener Sodare Masa orang mati gak kawin Belum keluar Kan bukan saya ngomong Emang sabunya ngomong? Saya baca nih Tapak kaki sodare Nah Dia ngomong sendiri lupa Boleh nama gak? Buka nama gak? Ya 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 Kalau masalah rejeki Rejeki Mari Iya mentok Mari ada pelalangan Masalah rejeki Sodare Bakal nganggur seumur hidup Ya Gimana nganggur sih pak? Saya kan kerja sama abang saya Masa nganggur? Emang saya ngomong Bukan saya ngomong Saya biar bukan saya ngomong Kaki Kaki bisa ngomong Wah Udah Masalah kesehatan Akhir-akhir bulan ini sodare Sehat pak Hmm Bakalan kena penyakit Eh Asal gak kena virus Sar Bener pak Kalau ngomong pak Jangan nakut-nakutin pak Dosa Iya iya Udah deh Pergi deh Pergi cepetan deh Bener-bener Kira-kira jodoh saya ke depan gimana pak? Hah? Jodoh saya Yaudah pergi aja Lu minta diramal baik-baik ngasih duit seribu Mana bisa Sekarang begini Anggap penyakit ini berdua sodara Hmm Ya kan Itunya seribu pegang dulu Nanti kekurangannya Saya tambahin Dimana kita ketemu Nah Udah deh Udah kagak bisa deh Udah cepetan lu pergi deh Pergi cepetan Tentang gua gosok lo Tolongin aja pak Saya kan senasi bapak bapak kan Orang minta tolong ramal Harus diramal pak Kan mau ramal baik Kasihnya yang baik Yang banyak Menteri saya udah bilang Besok aku ketemu Udah cepetan pergi-pagi Udah lah kan diem lu gue Eh Udah diramal tangkap tangkap Tengah hangat deh Tengah manjur Tengah bahan yang gue datang lagi Tengah Dari mana bang Itu tuh Dari para nomor ala sabar gedeg Lu mau kemana lu Ini nganterin anak setan dua nih Mau digurah Ke situ Iya mukanya Jangan deh jangan gue bilangin jangan dah Kenapa emang Eh gue kan dateng ke situ Masa katanya gue seumur hidup gak kawin Gila gak tuh orang ngomong Yang bilang siapa ya? Itu! Dukung Saber Gedeng! Oh bener berarti dia tuh? Hah? Bener? Gak bakal kawin? Bener? Gak apa-apa, tapi lu gak jadi mah keponakan gua Berarti yang gila, peran normalnya masa orang ganteng kayak abang gak kawin Berarti lu jadi mah keponakan gua? Iya, itu kita tuju Jal Tuh, dari pagi Jal Gua dari subuh belum makan, lu baru dari pagi Apa sih dibanyakan lu sih? Lah iya! Ya berada diut ke Jal, masa lu daripada gua mati di jalanan? Ya gua gak punya duit lu diapain? Kan lu pake Jal Ah Jal kan belum tentu punya duit Eh jalan, jalan, jalan Yuk Nih kasihan berdua Gua pengen murah mukanya Eh buke Jal Ya enggak Jal lu Jal Gua sumpahin kakemanyur Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh, lagi? Iya, duduk duduk Ah, iya 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 Duduk Hehehe Bawa dong Apaan? Duit, duit, bawa duit Lupa, bah Lupa Ya gak apa-apa sih Cuman ada resikonya aja Terus, mau ngapain? Mau nanya kelanjutan saya dengan Julia, bah Maksudnya? Tata abad saya punya peluang buat mendapatkan Julia Ya Ente sebenernya ngerti gak sih arti berpeluang? Arti gak lu? Tidak tau, bos Goblok Goblok, goblok Gak ngerti, bah Yah, kagak ngerti Sama aja sama pengamat-pengamat sepak bola kita Hah? Tim sepak bola kita Diramalin bakalan bisa ikut Piala dunia Tahun 2050 Hubungannya apa mas Julia? Sama Sama aja pengamatnya tuh Tahun 2050 Ente bakalan kawin Lama amat, bah Namanya juga ramalan Yah, ini paranormal apaan? 2050 Orang se-Indonesia cerai Goblok, gue baru kawin Hah? Payah Pinggir, lo Aduh, iya, bos Ah Iya, bisa ya, bos Ah, biar Tompet pake ketinggalan Julia Edoi Julia sama Edoi Merasa sih Masuk Masuk Maaf pak Sepertinya hari sudah larut malam Apakah nggak sebaiknya kita pulang, pak? Iya, mit Eh, singa laut Bangun Hehehe, macan 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 Hehehe, macan Hehehe, macan Hehehe, bos Kerjaan tidur doang bisanya Mobil kemana? Dipake babel sama mother, bos Dipake kemana? Shopping ke pasar induk Pasar induk? Hehehe Kapan harga warta? Lagi diskon Hehehe Hmm Itu paranormal nggak pernah ikut penataran tadi tuh Masa gue kawin sama Julia Tahun 2050? Sabar atuh, bos Baru juga tahun 2050 Itu kan tidak terlalu lama, ya kan? Hehehe, bos Tahun 2050 Paling-paling 45 tahun 45 tahun Umur gue berapa sekarang? Kalau nggak salah teh Empat puluh tahun, bos Sah, goblok Salah, ngitung aja juga salah Empat puluh lima tahun, bos Empat puluh lima tahun Berarti gue kawin sama Julia Umur 90 tahun Julia 70 tahun Bos sudah kakek-kakek Julia sudah nenek Hehehe Hehehe Ya kan? Lagian bos, kalau Julia sudah ada nenek Enggak kemana-mana Pasti sama bos Ya enggak, bos Benar, benar Pasti jadi Iya Oh, itu ceritanya ya Bagus Bagus Bagus, bagus, bagus Bagus Sebagai anak buah Kurang ajar Sama atasan itu namanya kurang ajar Nah, sekarang kesini loh Hehehe 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 Lu berdua dapat tugas Hehehe Jilatin dia Hehehe 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 Jangan, 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 jangan Kaga salah nih Lu nyariin Julia kemari Biasanya lu kan kemana-mana bareng sama dia Nah Kalo menurut pengalaman waktu gua muda Pasti nih Lu nyariin si Sobur Iya kan Iyekong Assalamualaikum Assalamualaikum Hehehe 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 Iyekong Hehehe Surti Dari stadian nungguin lu Bisa aja, Engkong Gue jadi malu Hehehe Kalo gitu gua ke dalam dulu, Bur ya Iyekong Hehehe Hehehe Gika kan pernah muda Gue malum udah urusan anak muda Hehehe 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 Cepet kong ya, masuk kong sama kong. Jangan keluar-keluar kong. Ya, Surti. Bang Sobur mau berangkat kerja ya? Iya. Mobilnya juga belum datang tuh, Surti. Emang kalau misalnya kerja, Bang Sobur pakai mobil melulu? Iya, pakai mobil. Eh, ngomong-ngomong, Surti, pagi-pagi begini, manis cantik, baheno. Mau kemana sih? Ya, Surti juga mau kerja, Bang. Cuman, Surti kerjanya bantuin temen gitu. Kerja sama temen. Rumahnya Surti, di mana sih? Abang boleh tahu? Nah, di sana. Di ini ya, 200 meter dari sini belok ke kiri. Nah, terus depannya pohon kelor itu, itu rumah Surti. Itu rumah Surti. Abang, boleh dong main ke rumah Surti? Boleh, Bang. Antara malam juga boleh, kalau Abang mau. Antara malam boleh. Asik. Jemputan Bang Sobur udah datang tuh. Kalau gitu, Bang Sobur jalan dulu Surti ya. Iya deh. Nanti kita ketemu lagi ya. Jalan Surti ya, Bang. Iya. Kita ketemu lagi ya. Assalamualaikum. 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 Nyak, apa ya ah? Ayah tuh jadi ngenak hati deh sama Bang Romi. Pasti dia marah ya sama Julia. Aduh, Nyak sakit deh. Oh, kena nih Nyak? Maaf. Gimana dong Nyak? Ya, Nyak juga gak ngerti deh. Leha ah. Nyak juga lagi bingung nih sekarang. Gara-gara lutut ah. Ya, ush gimana dong? Kalau si Surti yang ngaburu-buru dibawa ke tukang pijit kan pasti dia ntar kenapa-kenapa lagi. Sekarang Surtinya gimana ya sekarang? Ya udah agak mendingan gitu. Lebih baik begini ya. Lu buru-buru ke kantornya Romi. Lu bareng sama Surti. Lu suruh Surti ngejelasin semuanya itu. Yang bener, biar dia ngerti. Tau ah, biarin aja deh. Kalau emang Bang Romi demen sama Ayah juga. Ayah mudah-mudahan sih, dia kagak mikir macem-macem. Pasti dia mau balik lagi ke sini kalinya ya. Kalau dia ngerti. Kalau dia gak ngerti gimana? Terus dia gak dateng-dateng lagi ke sini. Ini nyak aja yang parah anin. Masa nyak yang lu suruh ke sana? Emis gimana dong? Ya terserah. Assalamualaikum, Julie, ye. Assalamualaikum. Weh. Cih, ilai. Ada apa ini wangi bener? Yee, apaan sih? Mau ngantar dulu dagang? Yee, kagak biasanya lu begini. Coba putar dulu ah. Habis lu jual ah. Ya abis lu, wangi bener. Eh, eh. Tadi gue ketemu sama cowok bedasi, yaitu Bang Sobor. Oh, pantusan lu begini. Rian bener. Dia yang ketemu, apa lu yang nemuin dia. Eh, apaan sih? Sama aja kayak lu. Eh, jul, jul. Gue bilangin ya. Ternyata Bang Sobor tuh same aja sama Bang Romi. Tapi gitu. Ngusaha juga, soalnya setiap kurangkat kerja aja Bang Sobor dijemput pakai mobil. Terus temen-temennya pada pakai dasi. Keren gak? Hmm, kecil-kecilan kali. Pantesan lu ya. Cih, ilai. Tadi lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Julia? Eh, baik bang. Julia, barang-barang dagangan kamu kan masih ada di sini. Gimana kalau saya antar di rumah ya? Eh, jangan-jangan Bang. Kagak usah. Gini, gini, gini. Biar ayah aja deh yang ngambil ke sana ya. Kebetulan temen saya baru buka pabrik. Dan karyawannya tuh ribuan. Pasti karyawannya tuh membutuhkan alat-alat konsumsi. Gimana kalau barang-barang dagangan kamu saya pasarkan. Bagaimana ya? Ya, terserah kamu sih. Saya cuma ingin membantu aja. Iya, bisa kali ya. Sahak kan, bos. Julia. Kalau ayah Surti, saya mau bicara, bos. Ah, Julia, Surti ada? Bang Uyun mau bicara. Telepon dari siapa, Leha? Ini, Nya. Demenannya Surti. Bang Uyun. Bang Uyun tuh mau ngomong sama lu nih. Uyun. Ini bagaimana caranya? Udah, gini. Halo? Halo? Bagaimana sih, Bang Uyun? Ah, tau ah. Tau tua-tua bukannya tau malu eh. Udah ah. Ih, mata keranjang dasar. Udah an. Aduh. Halo? Waduh. Kang Bos. Ya, teh sih. Surti galak bener, Kang Bos. Saya kan belum bicara. Telepon juga dimatikan, Kang Bos. Bang Uyun suka sama Surti. Jangan ditanya, Kang Bos. Surti teh, bodinya badan, Kang Bos. Bang Uyun tau nggak? Bodi artinya apa? Nggak tau, Kang Bos. Bodi artinya badan. Oh. Maksudnya baheno? Baheno bang Kang Bos. Ah, iya. Emang baheno lu dia. Gini, Mang Uyun. Kebetulan, saya ini dapat orderan yang cukup lumayan besar. Jadi saya minta tolong sama Mang Uyun, tolong hubungi karyawan-karyawan saya untuk besok ini kembali lagi kerja. Ya? Karena saya akan menggaji mereka bulan ini. Bos, saya gajian juga kan? Iya, saya akan gaji kamu. Oh, Yon. Saya akan naikkan gaji karyawan saya sebesar 50%. 50% Kang Bos? Waduh Kang Bos, terima kasih Kang Bos. Terima kasih Kang Bos. Terima kasih Kang Bos. Terima kasih. Terima kasih Kang Bos. Keputusin pacar saya, Mas Yedogaya. Itu, Eh, kalau air mata mau keluar dari mata. Bukan ditetel. Mas, air mata hingga keluar, ada air di amir apa salahnya sih? Kurang banyak. Saya brok aja muka lu. Bang Puninjo. Jadi orang mau buluk. Nih, gue malu punya adik lu sebenarnya. Lati bang diputusin sama perempuan. Maka nangis. Pucekil jahat. Nyari mantu orang lain. Tambah kompromi lagi sama saya. Apa hatinya hidup ini? Eh, pake nangis, pake memblek lagi lu. Lu, dasar lu. Kagep punya polo kali lu. Eh, buluk. Lu lelaki, bukannya banci. Apa duunnya sejauh kelor? Perempuan apa satu? Eh, apa lu tau? Si Kumis punya anak perempuan kan? Si Kumis? Punya. Nah, siapa namanya itu? Si Saonis. Nah, iyalah, ngapa jadi bingung. Nih, duit 10 ribu lu, bawa kesono. Maksudnya ngelamar anaknya apa Kumis? Langlamar apa 10 ribu? Beli kerupuk dah, 10 ribu. Ini buat apa? Nih kambing lu bawa. Lu kawinin sama kami si Kumis. Nah, nanti kan bunting. Saya apa gimana? Nah, nunggu dia bunting dulu, lu mah. Kalau bunting, kalau kagak gimana? Ya lu buntingin, bodo amat lu. Apa yang ini bang? Apa yang diapain? Bu buntingin. Daripada orang lain, kita buntingin jadi masalah, mendingan kambing. Bener-bener lu. Iya, ajarin. Bawa ke rumah kak. Bawa sana. Udah sinting kali lu. Bawa sana kawinin. Oke. Bawa kesana lu. Gua hijak-hijak. Gua hijak-hijak. Nusip. Ambilnya bener dah. Lu, gila lu. Kan saking aja adek lu. Lu kaya, gua tau lu, di lamaran si Samsul. Kena Samsul sama orang kaya. Gua sama orang susah. Ternyata gua baru tau, lu cakep-cakep cewek matrek lu. Sama, sama bapak lu kecekil tuh. Yang ga boleh liat duit, sama juga matrek juga. Udah gila kali ya. Ngomong sama kambing. Iya kali, Pak. Iya, emang gua gila. Ntar lama-lama lu kecekek. Eh, gitu aja nih marah. Eh, lu gak usah mikirin gua, mau gila, mau kagak. Beras makan tuh. Kurang ajar. Berani mah ya. Berani lah sama gue. Maaf, Pak. Maaf. Orang cuma ngomong kaya gitu doang, marah. Namanya kan udah minta maaf saya, Pak. Kepret lu. Ya udah, Pak. Namanya orang udah minta maaf, ya udah. Gue dikata gitu aja pake marah. Sekala pake gua kepret lu. Udah gila kali ini ya. Biarin gua gila. Nunggu usahin lu. Ya gitu aja marah. Gua kepret lu. Ya gila. Terus, terus. Nah gitu. Nah, tuh. Bener udah mau kawin tadi. Bapak banget ya, Bang. Mudah-mudahan nih, Bang ya. Kambing aja nih, abis dikawinin sama Bandut Bang Kumis, ntar kalo beranak, anaknya pada ganteng-ganteng, gagah-gagah, kayak Bang Kumis. Wujudu, Guset. Emang gue yang awin kambing loh. Ya, kali-kali aja mirip, Bang. Jadi mau disamain sama tampang gue. Bener, Bang Kumis. Saya juga terima kasih. Nanti, kalo nih kambing beranak, pasti anaknya, saya kasih nama kayak Pak Kumis. Sama aja mah dia ngomong begitu. Makasih ya. Iya, iya. Saya kambing. Pak Kumis. Pamit, makasih ya. Iya, iya. Biar gue urut ya. Iya, iya. Saya kambingnya. Iya, iya. Ngapain banget. Nggak ngapain lagi loh. Kayak dia. Bang, ngapain lu guluk? Ya, ilah pake ditanya mau ngapain nih, mau ngapain kambing. Sini lo bayar. Ya, ilah abang sama temen gak percaya sama sih. Bukan begitu loh, suka kabur. Ngomong dong enak. Cepetan. Itu kan dulu sekarang lain dong. Itu gue gak percaya sih nih. Tuh. Nggak begitu, baru gue percaya. Nggak ngomong. Yang kambing-kambing saya mana kambingnya? Itu. Buset, itu. Iya. Kambing apa kebo? Ya lo lihat apa? Buset, ini bisa mati kambing gue, lo katibahan dia nih. Emang kambing bagus. Nah, cepetan. Eh, lo berani gak kira-kira? Ini gede, no. Pasang aja ya. Kambing wajar makin ditanya. Ayo. Ayo, ayo. Tuh, adepin, adepin. Ayo, ayo. Ayo, ayo. 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 Mulai naik, mulai naik. Mis, mis, mulai naik. Ayo, kenaknya. Aduh, kenak. Aduh, kenak. Aduh, kenak. Aduh, kenak. Aduh, kenak. Kenak apaan? Kambing dikata cakep. Lucu pun長nya. Budok lu! Buranic sakapan! Jul... Maafin gue ya... Warga-warga gue hubungan lo atau Bang Romy jadi kayak begini... slides? Tapi lagi ti, lagian kan lo waktu itu emang beneran sakit perut. Makanya harus cepet-cepet dibawa ke tukang ngurut. Kalo kagak kan lo bisa pingsan. Kebetulan aja waktu itu Bang Edoy lewat, terus dia mau nolongin kita. Makanya Bang Romy gede kali ya sama gua. Ya gimana dong? Bu, Neng! Ongkosnya dong! Lah, emang kita udah nyampe ke terminal? Belen, Pak. Eh, ini gua lapar, gua mau makan. Ih, bagaimana caranya sembarangan aja sih Bapak. Gak kasihan sama nenek-nenek. Iya kalo bawa duit lebih, kalo kagak. Pada jalan mereka. Ini mobil gua, gua gak mau tau. Terminal deket ini, lu jalan aja. Jual udah deh, bayar aja deh. Lu kagak ngeliat tampaknya kayak preman. Udah jual bayar-bayar bulan. Agak, gua kagak takut sama dia. Bu, bu, turun aja bu, gak usah bayar. Iya, turun, turun, turun. Kalo gua usah bayar. Terus kita pergi mana? Tau, ayo, ayo. Eh, eh. Eh, anak bawa kencur. Lu gak tau gua, lu. Gua ada 10 kali bunuh orang. Nih, tatu gua nih. Eh, gua gak takut sama lu. Eh, cuma begitu doang. Tapi lu belum pernah ngelawan yang namanya perempuan kan? Ini lawan gue nih, ya ga ibu-ibu? Ya udah deh, gratis aja bu. Eh, premasku jangan. Bu, ibu mau kemana sih? Kau pada bawa barang begituan? Mau ngerampok. Ngerampok? Iya. Iya. Yang bener bu. Yaudah deh, lanjutin duluan ya bu. Duluan ya bu, ya. Iya, iya, iya. Pada anak. Udah kita buka kebud. Udah kita buka kebud. Kasihan. 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 Eh, balang. Cepat ya, enak. Ntar sakit ceruk lagi. Nah, ini baru ucap. Bumbunya kental. Buahnya lengkap. Enak ya? Iya. Tapi sorry aja nih, gue ngadain ngerujak. Gigi gue suka ngilu. Gue elah Furkan. Dia manak mami, mana demen di ngerujak. Eh, biasa aja dong lo. Bu, ngarang. Ngarang. Kan mah demennya rujakan bibir ya kone? Ngarang lo, gue gak pernah ngomong kayak gitu loh. Kemarin lo kagak ada biji, lo ngajak gue? Eh? Eh? Gak ajak gue ngeri bibir. Boong. Aduh. Lo kok gitu sih? Udah, udah, udah. Eh, jangan pada ribut. Mainan ngerujak aja ngerujak. Waduh, 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 waduh. Pesta ini nih. Oh, be. Ntar ucus lo pada mojrot lo. Agak, be. Ya, kalo lo betul pada suka ngerujak, harus tau pituanya dong, neng. Pituanya dong, be. Iya, pituanya ngerujak. Supaya kita jangan moncor. Nah. Gimana, be? Gimana, be? Gue saking kesian sama lo, gue bilangin. Itu cabai yang biar banyak juga boleh. Ah. Ya, kagak pernah ngasih tau. Ya, lo mau bisa jadi. Dengan cerita, orangnya kagak tau. Nah, lo olesin tuh. Tangan lo. Disitu tuh. Begitu diolesin, ini lo kurang nih. Puser lo buka. Begitu tuh. Lo olesin di puser lo. Dia ngasihin ke puser, be. Iya. Biar banyak kok gak mana moncor lo. Yang bener nih, be. Babe, jamin. Coba. 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 Ada kan rasanya? Enggak. Apa rasanya? Panas, be. Panas. Iya. Lo bagaimana kagak mau panas ya mau ke cabai. Malah kalau rumah dijadikan kantor. Oh, jadi natanya agak susah. Lebih susah lagi kan bos? Kalau kantor dijadikan rumah. Oh, mau tuh bisa aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Juli, awas urti. Masuk, masuk. Maaf nih. Lagi berberes. Terus berantakan kantornya. Hehehe. Apa itu? Ih, apaan sih? Enggak gua. Woyen. Ngapain sih? Kang Bos. Saya pangling Kang Bos. Lihatnya surti. Wahenol Kang Bos. Iya. Mang Woyen apaan sih? Mang Woyen bikin air dong. Tawarin minum. Julia, minum apa? Ayah gak usah deh. Surti? Kalau Surti sih kagak usah aja Bang Edeh. Surti juga lapar. Pengennya tuh makan bakso, keredok, terus es cendol, es teman. Gak usah deh, air putih aja. Terputih deh. Semaranya bisa. Cuman jauh Kang Bos. Air putih ya. Silahkan dulu. Ya. Gimana dengan tawaran saya? Setelah ayah pikir-pikir sih Bang. Mendingan kagak usah deh. Takutnya ngereputin abang. Ya biarin aja ayah sama Surti yang dagang. Walaupun teman saya ini mempunyai posisi yang penting di perusahaan. Tapi saya tidak bisa menjamin kalau barang-barang dagangan kamu ini yang keambil. Itu semuanya melalui proses tender. Ya kamu harus meyakinkan kalau barang-dagangan kamu ini bagus. Ya otomatis kamu jadi rekanan teman saya ini untuk penyediaan alat-alat konsumsi. Jul. Udah ambil aja. Pasti lu menang deh. Daripada kita itu dagang keliling melulu Jul. Belum lagi ntar kata siapa tuh udah kocan ancol tuh. Si Lucy. Apaan? Ya ambil ya. Emang ini butuh pemikiran yang matang. Kamu pikir-pikir dulu deh beberapa hari. Tapi apa salahnya kalau... Saya kasih kartu nama ini teman saya kalau kamu berminat. Kamu minyak aja langsung ya. 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 Oh. Bangnya doi ngapain sih. Mang Uyun liatin Surti kayak gitu. Kayak orang keserupan. Begini Surti. Mang Uyun ini pernah cerita ke saya. Kalau istrinya itu yang meninggal. Mirip banget mukanya dengan Surti. Jadi... Mungkin dia... Ya kebayang-bayang. Gak apa-apa Ti. Lagian bajunya warnanya sama. Udah-udah. Cepetan. Paham sih. Eh. Mau ya Paham sih ah. Tingin lagi. Maka. Mutak. Maka nih. Yang the day gini demi eh. Yang aus. Yang kemudian. Maka. Maka nih. Maka nih. Yang kemudian. selamat menikmati selamat menikmati tidak seperti biasanya kamu siang begini baru perangkat kerja semalam Romy gak bisa tidur pak kenapa gak bisa tidur apa sih yang dipikirin Romy lagi bingung aja ini pasti ada kaitannya sama gadis yang namanya Julia itu ya pak apalagi yang mengecewakan kamu Romy kamu itu gimana orang yang begitu sibuk aja masih menghargai kita maaf Bu Romy lupa kamu itu selalu saja lupa ya sudah tapi nanti kamu masih bisa pulang sore kan emangnya ada acara apa Bu semalam kan mereka yang undang makan malam kita jadi sekarang kita yang undang makan malam mereka untuk makan disini loh kenapa kamu kok bingung Romy lihat jatuh Romy hari ini bisa pangkat Bu ya kamu itu gimana toh Rom apa karena wanita itu sekarang kamu gak nurut apa kata Ibu iya sudah lah Bu Romy kan sudah mau perangkat kerja itu udah mau perangkat amin makat ya Bu ya Pak Bu Assalamualaikum 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 aneh sekali kelakuan anak itu dimana-mana yang namanya pengusaha muda itu seperti Romy pasti suka sekali dengan artis-artis cantik seperti Natali tapi Romy benar-benar aneh mungkin Romy lebih senang penyanyi Bu daripada pemain sinetron penyanyi maksud bapak apa ya ibu tajalah sama Romy lu itu jangan dibawa perasaan yang kagak-kagak dah mabai abis bagaimana dongnya ayah lagi nginget-nginget Bang Romy aja sekarang di kandang ini Bang Romy pernah nyatain cinta sama ayah di kandang ini juga Bang Romy pernah nyatain sayang cuma gara-gara kejadian waktu Bang Edoi nolongin Surti aja jadi berantakan iya tapi kan dengan kejadian itu kan lu juga masih punya harapan harapan apaannya buktinya sampai sekarang aja Bang Romy kagak jelas kejadian itu kan emang benar-benar lu nolong kan sama si Surti iya iya sih Pak Edoi eh ada suara babelu dimana ya nama siapa dia tuh ntar ya nyat lihat dulu ya Romy apapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Terima kasih.